Jendi Panggabean Akmal, atlet para renang internasional asal Muara Enim Sumatera Selatan, tengah berbahagia, diambil sumpah jabatan PNS Kemenpora di Jakarta pada selasa 9 Agustus. Kabar gembira itu dilontarkan Jendi yang baru saja mempersembahkan 5 medali emas renang dari 160 medali yang menjadikan timnas Indonesia juara umum pada ASEAN Paragames 2022 di Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Hafiz. Oke, terima kasih rekan, Mei. Ya, Pemirsa Tribuners Jendi Panggabean, ini asal dari Sumatera Selatan, Muara Enim, menyatakan cukup bahagia hari ini karena hari ini diambil sumpah jabatan menjadi ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda RI. Ini juga sekaligus karena dia juga baru saja berhasil mencetak peraih medali terbanyak untuk di cabang olahraga para menang pada kejuaraan yang baru saja berlangsung yaitu ASEAN Paragames 2022 di Solo kemarin. Dia mencatatkan ada 5 medali emas dari 150 medali yang diperoleh tim Nas untuk menjadi juara umum. Jendi sendiri ketika ditanya, ya cukup, merasa cukup senang, cukup puas. Dan menurutnya untuk menjadi ASN ini sendiri sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu, akan tetapi baru pengambilan sumpah jabatannya pada hari ini. Jendi sendiri ketika ditanya apakah masih akan ada pelatnas lagi dan dia katakan akan ada pelanjutan pelatnas setelah dia mengikuti sumpah jabatan di Jakarta dan akan kembali ke Solo. Ia akan menjalani pelatnas untuk persiapan menghadapi ASEAN Paragames untuk kejuaraan yang akan dilaksanakan di Duangzhou pada tahun 2023 dan juga pelatnas untuk ASEAN Paragames di Vietnam yang juga akan dipetanikan pada tahun 2023. kemudian yang bisa kami laporkan bahwa terkait bonus, bonus untuk event yang barusan dilaksanakan saat ini menurutnya belum ada pengumuman dari pihak pemerintah, tetapi dia berharap agar pemerintah juga memperlakukan bonus tersebut disejajarkan dengan pelakuan dengan para atlet SIGIM, punya atlet yang normal yang bukan dipabel seperti mereka juga. Kemudian yang bisa kami sampaikan, ada pun 5 medali emas yang berhasil diperoleh oleh Jendi Pangabian Akmal ini antara lain itu meliputi nomor 100 meter gaya punggung, kemudian 100 meter gaya kupu, kemudian 200 meter gaya ganti, 4 kali 100 meter gaya bebas, dan 4 kali 100 meter gaya ganti. dia juga mengatakan cukup berbangga, baik itu untuk mempersembahkan kepada tanah air, sehingga bisa berkibar bendera dengan perolehan yang dia persembahkan 5 medali emas itu, bendera putih, kemudian dia juga senang bisa meningkatkan catatan waktu, dan ini menurutnya adalah hasil kerja keras selama latihan dan peningkatan prestasi dan waktu yang dia ikutin. Torehan ini juga sebelumnya dia menorehkan prestasi yang cukup luar biasa juga, itu pada kejuaraan dunia, pada kejuaraan itu internasional di Berlin pada tanggal 31 Maret hingga 3 April 2022 di Jerman, dan ia sekaligus mencatatkan peraih rekor Asia di nomor 200 meter gaya punggung, dan ini memecahkan rekor yang pernah diraih oleh atlet para renang dari negeri Cina. Demikian rekan May yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Abdul Hafiz atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!